Kenapa warga tidak mau membantu untuk menguburkan jasad anak ibu? Karena dia seorang masyarakat, dia seorang pelacur. Gimana, Bu? Seorang pelacur. Seorang pelacur? Iya, Bu. Terus tadi Ibu bilang apa? Jadi, warga nggak paham. Karena? Seorang pelacur, seorang masyarakat. Seorang pelacur dan seorang masyarakat. Astaghfirullahaladzim, ini kayaknya yang dibilang sama warga tersebut, Mas Tawik. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Allah Akbar. Kenapa ada CCTV, Mas? Apa itu CCTV, teman-teman? Benar CCTV, Mas Tawik. Astaghfirullahaladzim. Allah Akbar, Bu. Saya dapat laporan dari warga. Katanya Ibu bawa mayat anak Ibu sendiri. Biarkan Ibu menangis dulu, teman-teman. Supaya lega ya, Mas Tawik. Bu. Astaghfirullahaladzim. Iya, Bu. Tadi warga bilang. Katanya Ibu bawa mayat anak Ibu sendiri. Iya, Bu. Astaghfirullahaladzim. Ini lengkap dengan papa namanya, Mas Tawik. Iya, mencari dikuburkan di sini. Mau dikuburkan di sini? Iya. Astaghfirullahaladzim. Loh. Kenapa? Perutnya kayak agak sedikit buncit, Mas Tawik. Hamil, Mas. Astaghfirullahaladzim. Jadi ini meninggal dalam keadaan hamil? Iya. Maju boleh di, apa, jangan di situ. Maksudnya ini di, itu, Mas nih. Biar kelihatan. Astaghfirullahaladzim. Jadi yang menghafankan siapa, Bu? Bagi dengan sendiri? Iya. Kenapa warga tidak mau membantu untuk menguburkan jasad anak Ibu? Bagi dengan seorang masyarakat. Bagi dengan seorang pelacur, Bu. Gimana, Bu? Seorang pelacur. Seorang pelacur? Iya, Bu. Terus tadi Ibu bilang apa? Seorang pelacur, seorang masyarakat. Seorang pelacur dan seorang masyarakat, Bu. Astaghfirullahaladzim, Mas Tawik, seharusnya, walaupun mau seburuk apa masa lalunya, Mas Tawik, tidak patut kalau warga tidak mau membantu untuk memakamkan jenazah si anak Ibu ini. Astaghfirullahaladzim, apalagi ini dalam keadaan hamil katanya. Jadi tadi saya mau melakukan penelusuran di hutan jati yang ada di sebelah timur, Bu. Tapi warga ada yang melihat bahwa ada seorang ibu yang menggotong mayat anaknya sendiri. Kenapa Ibu di sini? Jadi Ibu di sini menunggu keluarga Ibu yang datang untuk membantu proses pemakamannya. Astaghfirullahaladzim. Ini dari kapan, Bu? Astaghfirullahaladzim, Mas Tawik, ini kayaknya bentar lagi sudah bontok ini, Mas Tawik, salah ikannya. Ini sudah sedikit lagi, sudah memulakan bau, Mas Tawik. Ini sudah tengah malam, Mas. Ini meninggalnya sore, kan, tadi. Iya, Mas Tawik. Astaghfirullahaladzim. Terus Ibu, maksudnya apa? Letakkan CCTV di atas mayat anak Ibu. Ini anak semata wayang? Iya. Lalu apa hubungannya dengan CCTV? Karena saya tidak tahu dia terhubung. Astaghfirullahaladzim. Jadi Ibu ingin melihat anak Ibu terus? Lalu saya ingin memasangkan CCTV hanya karena ingin melihat, seberapa banyak sisaannya, Mas Tawik. Karena dia adalah seorang pelacur, dan sama masyarakat. Terus anak ini adalah anak semata wayang, Mas Tawik. Jadi ibarat kata bisa disimpulkan, ibunya ini tidak mau berpisah, Mas Tawik, dengan anaknya. Bu, apakah ada perilaku anak Ibu yang kurang berkenan selama anak Ibu hidup, selain profesinya sebagai wanita malam? Karena yang saya lihat, korinnya ini menangis, Mas Tawik. Seperti ingin meminta maaf kepada Pak Jenengan. Apa yang anak Ibu lakukan semasa hidup? Mengusir? Jadi anak Ibu ini tidak diizinkan oleh Ibu untuk menjadi seorang pelacur. seorang pelacur yang... Terus Ibu ditendang? Iya, Ibu. Ini korinnya menangis, Bu. Seperti ingin meminta maaf kepada Pak Jenengan. Lalu apa lagi yang dilakukan sama anak Ibu? Dia bukan mbak, 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 senang-senang. Kalau mbak, cuman bunyak, dia enggak masih. Terus saya ditendang, mbak, dia cuman mati. Saya cuman ayah, Ibu. Jadi kalau tidak dikasih, marah. Iya, ibu. Astagfirullahaladzim. Tantus korinnya menangis, Mas Tawik. Astagfirullahaladzim. Ini bagaimana ya, Mas Tawik? Tidak mungkin mayat dikuburkan bersama CCTV, Mas Tawik. Coba, kalau Ibu berkenan, jangan pasangkan, Bu. Kalau Ibu berkenan. Dan kalau Ibu berkenan pun, kita akan bantu ya, Mas Tawik. Seperti itu, untuk memakamkan jasad anak Ibu. Karena menurut saya, malam ini juga malah harus dimakamkan ya, Mas Tawik. Seperti itu. Yang diinep. Yang dikubur, Mas Tawik. Oh, tapi hal itu tidak boleh dicontoh ya, Mas Tawik. Sebab dan itu, karena nanti sudah ada malekat yang menjaganya ya, Mas Tawik. Seperti itu. Ada yang mencatat amal baik, ada yang mencatat amal buruk. Ada yang malekat yang mencabut nyawa, seperti itu. Jadi tidak perlu memasangkan CCTV di dalam makamnya. Seperti itu, Bu. Insya Allah bisa nyatir, Mas. Terima kasih lebih baik-baik, Mas. Ibu cukup mendoakan saja. Ibu cukup mengirim doa, bacakan surat yasin, seperti itu. Itu justru menurut saya lebih penting. Karena untuk mengurangi, menerangilah minimal ya, Mas ya. Menerangi kuburannya yang mungkin gelap. Mengurangi siksa kuburnya, seperti itu, Bu. Kalau kuburnya, kuburnya bisa selesai, Bu. Tidak boleh, Bu. Tidak boleh. Jangan seperti itu. Nah, ibu ini kan katanya orang tidak punya, seperti itu ya. Kenapa ibu bisa beli CCTV? Apa yang ibu lakukan? Kenapa, Bu? Ibu bisa beli CCTV? Hasil dari nabung. Tapi sepertinya ibu tidak jujur bilangnya. Coba katakan sesujurnya. Apa, Bu, yang ibu lakukan? Ibu tidak nabung, sepertinya. Ya, karena saya punya banyak tabungan gabah. Tabungan gabah? Tabungan gabah itu apa, Mas Taufik? Oh, padi mungkin ya. Tadi, Mbak, saya juga mati di sini. Taufirullahaladzim. Jadi, ibu ini tukang apa? Tukang tukang, tapi saya petani. Iya, petani ya. Tukang bawon gitu ya, Mas Taufik? Seperti itu. Jadi, nanti hasil padi yang memanen itu, yang dipanen, nanti dibagi sama yang mengambilin padinya gitu kan. Yang apa ya, yang ngaritin padinya gitu kan, bagi hasil. Nah, itu dikumpul-kumpulin, terus dijual untuk beli CCTV. Itu calengan ibu satu-satunya. Astagfirullahaladzim, Mbak Allah, Mas Taufik. Iya, Mbak, gimana ini, Mbak? Terti ini aja ya, Bu. Ibu berkenan. Daripada ibu lama-kelamaan di sini nunggu ya, Mas, ya? Kalau saudara ibu nggak datang, apa yang mau ibu lakukan? Ibu bingung sendiri, kan? Iya, saya kok bingung sendiri, Mas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jangan, Bu. Jangan. Kita nanti panggil Kiai atau Kayim, ya Mas Taufik. Kalau ibu berkenan, saya bantu proses pemakaman anak ibu. Saya bantu. Kan tadi saya udah bilang, kalau ibu berkenan, tapi saya mohon jangan pasangkan CCTV di dalam makamnya. Jangan kasih lampu untuk penerangan, Bu. Nanti sudah ada malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk-buruk anak pandenengan. Seperti itu. Nanti ada amal baiknya bisa menjadi penerang ya, Mas Taufik. Seperti itu. Ibu mendoakan saja setiap ibu sholat, di setiap detiknya itu menjadi penerangan, Bu. Di sana, mengurangi segala dosa-dosanya. Seperti itu, Bu. Jadi, tidak perlu berlebihan seperti ini. Nah, ini patoknya kan hanya cuma patok saja, ya Mas Gia. Nggak ada namanya. Belum ada namanya. Nanti kita bantu untuk dibikinkan nama, Bu. Terus nanti kita pakai mori yang bagus. Ini kain apa yang Ibu pakai? Ini sepertinya bukan mori, ya Bu. Iya. Kita nanti kasih mori yang baik, ya Mas Gia, yang layak. Dan ini pun ikatnya bukan tujuh, Bu. Ini hanya enam, Mas Taufik. Seperti itu. Karena harusnya tujuh, kan? Bukan enam, Bu. Seperti itu. Kalau Ibu berkenan, kita panggilin Pak Kayim atau Kiai. Kalau Ibu berkenan. Kalau Ibu tidak berkenan, ya kami tidak memaksa, ya Mas Taufik. Seperti itu. Nah, Bu. Karena yang saya dengar, korinnya itu menangis. Itu yang saya dengar. Tapi orang awam tidak mungkin bisa mendengarkan, ya Mas Taufik. Tapi kalau Ibu mau mendengarkan korin anak Ibu menangis, saya akan buka mata batin Ibu. Biar bisa mendengar korin anak Ibu itu menangis. Ibu siap? Biar bisa mendengar korin anak Ibu itu berada di sekitar kita. Ibu dengar suara tangisannya? Iya, Bu. Dia ingin mengatakan sesuatu. Ma, saya dengar, Bu. Dia tinggal, Ma. Di mana kamu, Ma? Dia tidak terlihat, Bu. Tapi saya bisa merasakan bahwa dia ada di sekitar kita dan ingin menyampaikan sesuatu kepada Pak Jendengan, Bu. Iya. Apa yang mau kamu sampaikan kepada Ibu kamu? Suara tangisannya, Suara tangisannya, Suara tangisannya. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Mas Taufik. Bu, anak Ibu ingin minta maaf atas perlakuan yang pernah menendang Ibu, mengusir panjenengan, meminta uang tidak dikasih marah, terus membantah perintah Ibu agar tidak menjadi wanita malam, Bu. Seperti itu. Ini anak Ibu ingin minta maaf dan Ibu diusahakan untuk memaafkannya supaya nanti siksa aja tidak terlalu berat, Bu. Apakah Ibu bersedia? Iya, Bu. Ibu bersedia memaafkan? Iya, saya maafkan dosis-dosanya. Baik. Kamu dengar sendiri. Ibu kamu memaafkan kamu atas semua perilaku yang sudah dilakukan semasa hidup. Kamu dengar itu. Sudah, kamu jangan menangis. Saya akan urus pemakaman kamu supaya kamu layak untuk dimakamkan dan kamu lebih tenang lagi. Saya tahu, kamu di sini menunggu jasad kamu dimakamkan, kan? Karena yang kamu merasakan itu dingin, Mas Taufik. Yang dirasakan itu dingin karena memang apa ya? Ini itu kan di tempat terbuka ya, Mas Taufik. Seperti itu. Jadi, dia itu merasanya malah terlanjang. Nah, jadi dia itu merasa dingin dan minta segera dimakamkan, Bu. Iya, Ma. Saya akan makamkan jasad kamu malam hari ini juga. Karena ibu kamu juga sudah memaafkan kamu walaupun apapun perilaku kamu selama kamu hidup di dunia yang namanya anak, tetaplah anak, ya Mas Taufik. Seorang ibu pasti akan memaafkan apa yang sudah dilakukan anaknya seperti itu. Jadi, kamu tidak perlu cemas, tidak perlu bersedih. Jangan nangis. Ibu kamu sekarang sudah bisa mendengar nangisan kamu. Sekarang saya akan bantu proses pemakaman jasad kamu secepatnya. Dengar, Bu. Dia menangis. Iya, Ma. Dia kedinginan, Bu. Ingin kain kafan ini diganti dengan yang layak. Terus segera dikuburkan, Bu, malam hari ini juga. Seperti itu. Ibu bersedia? Iya, Ma. Saya bersedia. Baik, teman-teman. Ibunya sudah bersedia untuk kami bantu proses pemakamannya. Nanti kita mungkin mandikan ulang, ya Mas Taufik. Ya, saya takutkan ibu ini memandikan jenazahnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Seperti itu, Mas Taufik. Nah, kita bantu memandikan juga. Kita dari awal saja, ya Mas, ya. Dari nol kita bersihkan. Nah, ini dengan kondisi hamil juga. Kita ganti. Ini bisa dihitung. Talinya saja cuma enam, teman-teman. Kita nanti benerin. Nanti kita kasih nama di patoknya. Seperti itu, ya Bu. Setuju, ya. Iya, Ma. Tidak ada yang memberatkan, ya Bu. Ya, teman-teman. Kita hati-hati akan hubungi Pak Kayim ataupun Pak Kiai, ya Mas, sekitar tempat ini. Tapi saya mau tanya, Bu. Ibu mau bersih, keras untuk dimakamkan di sini? Atau kita pilih di pemakaman yang mungkin ada di desa tempat ibu tinggal? Iya, dimakamkan. Di mana? Di mana saja, Bu. Berarti mau di pemakaman umum, gitu Mas Tafik. Nah, nanti tentang perilaku warga yang tidak mau membantu, biarin. Nanti kalau ada warga yang ramai, heboh, kita tanganin ya Mas Tafik. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi kita tinggal tunggu mobil data, ya. Kita pesanin ambulan, ya Bu, ya. Seperti itu, teman-teman. Nanti petugas yang ada di ambulan pun kita suruh untuk membantu, ya Mas Tafik, ya. Karena yang saya takutkan nanti benar-benar warga tidak mau membantu sama sekali, teman-teman. Mungkin yang membantu penjaga makamnya, ya Mas Tafik, ya. Mungkin seperti itu. Oke, teman-teman. Mungkin saya akan tutup ekspor saya malam hari ini. Karena apa yang dikatakan warga benar, ada seorang ibu yang membawa jasad anaknya sendirian, teman-teman. Ternyata si ibu ini minta untuk anaknya ini dikuburkan di perkarangannya karena tidak ada warga yang mau membantu proses pemakamannya kalau dimakamkan di tempat umum. Karena si jasad semasa hidup ini, ya Mas, ya. Si jenazah ini semasa hidup itu sampah masyarakat, teman-teman. Seorang pelacur yang ini meninggal dalam keadaan malah sedang hamil, teman-teman. Bu, mohon maaf, saya melihat dari mata batin saya, ya Bu, anak ibu ini mengeluarkan busa dari mulut. Kenapa meninggalnya, Bu? Pantes, Mas Tafik. Yang saya lihat mengeluarkan busa dari mulut. Oke, teman-teman. Kalian bisa ambil kesimpulan dari cerita ini. Tidak perlu memakai CCTV atau penerangan, ya, teman-teman. Ya, amal baik dan buruk nanti akan ditimbang, ya, Mas Tafik, ya. Mungkin amal yang baik menjadi penerangan di alam sana, teman-teman, baik. Mungkin saya akan tutup dulu penelusuran malam hari ini. Doakan semuanya lancar, teman-teman. Semoga ibunya tabah dan si jenazahnya Hukus Nukotimah, ya, Mas Tafik, ya. Bersalah si jabang bayi. Mungkin saya akan tutup, teman-teman, sampai di sini. Kalau lebih banyak, saya mohon maaf. Saya Mas Tafik, saya Mbak Fani dan Mas Tafik, Mbak Tundur Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pusing, teman-teman. Karena saya cemas, takutnya nanti udah biru, ya, Mas, ya. Udah biru, udah bengkak, bau. Gitu, teman-teman. Seperti itu. Bu, ambil CCTV-nya, Bu. Nanti bisa di... Saya beli aja, nanti ganti uang, ya, Mas, ya. Kasian, Ibu. Iya, iya, bentar, Bu. Kita barusin dulu, Bu. Iya, tutup aja, Mas Tafik.